Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah proyek pelebaran trotoar yang dilakukan oleh Dinas Bintamarga menyebabkan kemacetan. Menurut Pemprov, kemacetan terjadi lantaran jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan proyek pelebaran trotoar justru untuk meningkatkan volume pengguna kendaraan umum. Pasalnya, sejak tahun 2017 pengguna layanan transportasi umum yang berjumlah 340 ribu orang meningkat hingga 700 ribu orang pada tahun 2019 karena integrasi layanan transportasi umum yang membaik. Menurut Gubernur DKI Jakarta, kemacetan terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Selain itu, dengan pelebaran trotoar ini, warga mendapat trotoar yang nyaman sebagai bahan dari integrasi layanan transportasi umum seperti kota-kota modern di luar negeri. Terima kasih telah menonton!